Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama jalan-jalan jateng kita kita masih di Wonogiri hari ini kita langsung mau makan cus sekarang kita masih pagi suasananya asik untuk makan-makan pagi sarapan kita nyoba gendar bacem gas yuk nyoba gendar bacem eh gendar bacem ya rasanya kayak apa langsung cus oke ini gendar bacemnya jadi ini tuh jajanan jajanan untuk temen ngeteh nih nih temen ngeteh disini jadi kalau belum mau makan berat belum mau makan yang nasi dan lain-lain ini bisa gendar nah ini gendar ini bacem nah ini apa nih ketan kayaknya oh ini ketan ketan apa namanya ketan ketan apa parutan kelapa parutan kelapa nah ini jadi ini jajanan untuk pagi karena kalau kata ibunya ini pagi nanti maling siang dikit jam 10-an itu udah ganti jajanan lainnya mi hayam atau yang berat-berat lainnya lah jajanan jajanan kita coba satu-satu ya ini pertama adalah bacemnya bacemnya sih ya nggak nggak yang basah biasanya kan ada bacem-bacem basah yang rasanya manis banget ini bacem kering nggak tahu rasanya sih manis banget emang kita coba langsung bismillahirrahim hmm bacem ya standar bacem tidak tidak ada salah yang memilih bacem untuk temen-temen yang nggak begitu suka manis mungkin ini terasa aneh karena tempe rasanya manis tapi untuk orang-orang yang seru bacem oke hmm memang enteng banget sih ini tempe gendar itu apa ya nasi diulok dikasih harusnya dikasih borak nggak tahu nih gendarnya itu gendar nah ini kita coba jadi lebih kenyal ini kalau misalnya nanti dipotong-potong dikeringin dijemur jadi kerupuk namanya kerupuk gender eh gendar ini hmm jelasin rasa gendar itu kayak gimana ya kenyal banget kayak sosis tapi dari nasi jadi jelasinnya gimana ya kenyal enggak enggak nah hanya enak lah pokoknya enak lah pokoknya oke terus ini terakhir ketan nah kalau ketan ya standar cuma ini di eh gumpal-gumpal jadi kayak bola biasanya itu ketan terus ditutul-tutul sama sama kelapanya tapi ini udah dicampur coba kita langsung sekali lehab hmm rasanya hmm ketan hehehe hehehe jadi kalau memang untuk apa ya kekayaan rasa ini jajanan-jajanan pagi aja gak terlalu mewah tapi santai untuk dimakan di pagi hari temen ngeteh temen ngobrol asik banget jadi kalau temen-temen yang gak mau makan berat sebelum makan atau nyari tenaga dulu nyanyi-nyanyi ada isinya makan ini cocok banget ini kan karbo-karbo-karbo ini protein sebenarnya untuk orang-orang apa namanya sehat itu ya ini udah cukup sehat karbo-karbo kelapa ini ada kelapanya jadi ada santannya ini ada gedelainya jadi ada proteinnya satu biru ini sudah cukup variasi dan kaya rasanya sebenarnya ganda rasanya agak plain ini asin ini manis jadi semuanya itu udah dapet kombinasi rasanya kalau temen-temen pengen nyobain untuk pagi-pagi datang aja ke sini ke apa gendar bacem di wano kiri banyak tapi yang paling enak di sini di deket bunderan atau depat SDN 1 giriwayo ini enak banget tadi bukannya pagi paling sampai jam 9 setelah jam 9 tutup antara habis atau ya emang wis wak wis gak waya ya atau udah gak waktunya makan ginian jadi ini minum teh wah teh panas teh panas teh panas ini kombinasi yang pas banget sama teh panas karena ini kalau ini banyakan gurih ya gurih asin terus pakai teh panas teh panas emang kalau bagi-bagi teh panas itu ya standar oke sih oke ini sudah selesai sudah habis teman-teman kalau mau jajan ke sini bisa ke baceman sini tempe bacem gendar sama ketang itu lah tiga kombinasi itu asik banget buat makan buat minum eh buat temen ngobrol gitu temen ngeteh temen ngopi pokoknya jangan lupa kalau pagi-pagi di eh apa namanya wono giri ini di depan SD1 giri voyo langsung mampir kesini cari aja disini depan SD negeri 1 giri voyo gas udah kita selesai kita bayar kita langsung pulang jangan lupa subscribe aku jangan lupa like komen subscribe biar kita bisa jalan-jalan lebih jauh ke tempat-tempat yang mungkin temen-temen belum bisa nanti kita wakilkan oke wassalamualaikum warahmatullahi wabarak terima kasih